KOPI LITERASI KUALIMA BIANG ALDI NOUSNEDY dan juga ABANG ARFINO WIJONGSA Oke, sekiranya sabar dulu petang-tapung kita pada parang-parang siang hari ini Gimana kebarnya, Bang? Alhamdulillah, sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk ABANG ARFINO, bagaimana kebarnya, ABANG ARFINO? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar Abang Fino, ini sudah ketemu ketiga kali ya Dan juga kebarnya untuk ALDI NOUSNEDY Alhamdulillah sangat menengangkan dalam minggu ini Susah saya cerahkan yang kemarin Insya Allah Oke, untuk hari ini Saya langsung saja kepada Abang Habi Nabi Yang dimana Hadir juga beritahu kita hari ini Bang, ini kan Keputusan Peraman sudah Setahun yang lalu Sudah memiliki nakoda terbaru Bapak Buwati Bapak Bupati Satibu dan Rahma Nah, kemarin itu 5 pihak sudah mengadakan Satu tahun devaluasi Pemerintahan atau Kepimpinan Satibu dan Rahma Abang hari ini melihat Apa sih yang menjadi lapor merahnya Ya kan? Kalau lapor Enggak merahnya pasti banyak Masih ada, ada kan? Yang saya bertanyakan Apa sih menjadi lapor merah Untuk perang-perang hari ini Pak? Saya melihat secara umum Ada beberapa keberhasilan Tapi lebih banyak tidak berhasilnya Salah satu contoh itu Vaksin Vaksinasi itu Padang Priaman belum berhasil Karena masih Nomor 19 Saat saya baca di Youtube Nomor 19 Nah, ini kan Ketertinggalan kita Kok tidak bisa berhasil? Sementara Danareko pusing itu Banyak Karena DAK juga ada di pusat Ya ya Nah, kalau masyarakatnya Enggak saya rasa Lengkap Tapi Kinerjanya itu Sudah Belum maksimal Belum maksimal Melaksanakan vaksin Sosialisasi kurang Sehingga masyarakat takut Dipaksin Tapi kalau masyarakat Dikasih penjelasan Sosialisasinya bagus Vaksin yang gunanya ini untuk ini Insya Allah Mau berhormat Nah, kebetulan Kalau tidak salah Saya mendengar kemarin itu Fisi ksas atau Fisi misinya juga Ya Fisi Misi 41.000 waktu itu 100 hari Dia akan menanggulang Covid Salah satu Penanggulang Covid Itemnya itu Vaksinasi ya Kenyataannya Vaksinasi nomor 19 Berarti tidak berhasil Ukurannya kan gitu Dek Kalau dia berhasil Berarti Tengkerannya nomor 123 Sampai 5 besar lah ya Kita kan Kabupaten 19 Jauh 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 Pemerintah itu ada dapauin yang harus diadakan pendidikan dan kesehatan. Saya melihat itu pengalaman saya sama kamu Halimah Bia kemarin itu. Lebih banyak tuh Bang, siswa, itu mahasiswa itu gagal sekolah yang sebenarnya Covid kemarin, Bang. Apakah hari ini Bang melihat ada nggak upayanya pemerintah hari ini untuk mengatasi seperti ini, Bang? Salah seharusnya kan begitu, karena ada Covid ya, Covid-19 ini kan masyarakat nasional ini. Harusnya Pemda Padang Pemerintah juga mengatasi siswa-siswa, contoh sekarang siswa sekolah dari ini. Ada yang miskin, dia nggak punya HP, harus dicarikan HP oleh pemerintah, karena risiko kan, risiko. Kalau dia nggak punya HP, gimana dia mau belajar? Ini juga harus dipikirkan oleh Pemda Padang Pemerintah bagaimana mengatasi anak miskin yang tidak punya HP, dibelikan HP. Ya kan? Ini saya lihat ada nggak Pemda Padang Pemerintah membeli HP untuk anak-anak miskin? Coba saya tanya sama Ketua Lima Parano, ada nggak? Belum benar dengar kan? Karena anak-anak yang keluarga miskin itu kasihan kita untuk beli berasnya susah apalagi beli HP. Nah inilah harus ada dalam program pemerintah atau Pemda Padang Pemerintah bagaimana membantu masyarakat yang keluarga miskin untuk dia bisa bersekolah. Itu tetap bisa bersekolah. Kalau kita biarkan, dia akan putus. Timbul lagi pengangguran. Kalau ada pengangguran, kenakalan remaja, kenakalan macam-macam kalau ada banyak pengangguran. Oke, artinya bahwanya bang harus menyiapkan, ada yang harus dimudar dengan pendidikan dan kesehatan. Iya, pendidikan dan kesehatan itu sangat penting. Bang, abang ini sebagai Ketua Lima Parano kemarin, pandang abang terhadap satu tahun infolasi, setelah ramai ini kemana bang? Oke, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih tepatnya, Bapak, sekarang saya itu di koordinator Ampera, Bapak. Dulu pernah, baru selesai bang jadi Ketua Lima Par. Di tahun 2020, kalau hari ini saya berstatement sebagai Ketua Lima Par, saya menghargai generasi selanjutnya. Oh, berarti bang sekarang di? Ampera-ampera itu aliansi mahasiswa dan pemudaran Tawak, Sosotera Barat. Karena kebetulan saya hari ini kuliah di Jakarta bang, dan kami membuat sebuah kumpulan dan kami namakan dengan Ampera, identik dengan Minang dan saya adalah orang Piaman, orang Piaman asli gitu. Dan juga pernah jadi Ketua Lima Par. Jadi, sebelum kita masuk kepada Bapak Suatribur Rahmang ini bagaimana, tentu saya berikan apresiasi dulu bang. Kemarin saya tonton itu di YouTube kan. Saya juga hadir, tapi saya tonton lagi di YouTube. Saya tonton lagi, tadi baru saya tonton. Saya lihat, kok saya rasa-rasa nonton Indonesia Layar Club ini. Serius bang? Jadi, artinya saya melihat narasumbernya berkelas. Itu ada Bang Eka Vidya, Bang Ajuwari, ada Bang Epi Neldi, ada Ketua DPR, dan Pak Pandungke, Bang Zerman Kaya. Artinya ada sebuah dialektika yang terbangun di Padang Piaman. Artinya apa? Artinya itu menandakan bahwa Padang Piaman itu sudah di depan gitu lah. Sudah melangkah ke depan dari kabupaten-kabupaten yang lain. Jadi itu perlu kita apresiasi. Tetapi yang menjadi yang kita sayangkan itu dan sekaligus bangga bahwa Perubahan Padang Piaman itu, Bang, lahirnya bukan dari pemerintah Padang Piaman. Yang seharusnya yang menjadi lokomotif dalam mencerdaskan dan mengimpresi anak bangsa itu seharusnya dilokomotifkan pemerintah. Namun hari ini tidak. Hari ini membahas dari bumi. Dan itu dilakukan, diciptakan oleh kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan pemuda, dan dilokomotifkan oleh lima pihak dan ketua umumnya Aldino Snidi bang. Jadi kita harus support dan kita harus berikan apresiasi yang sangat luar biasa nih bang. Iya, iya, iya. Karena waktu saya jadi ketua umapar saya enggak seperti ini gitu loh. Ini saya merasa terpancing lagi nih. Saya harus mengalahkan ketum rino kayaknya nih bang. Pokoknya sangat luar biasa bang. Dan saya lihat di grup-grup itu, banyak itu tokoh-tokoh rantau dan kampung sangat mengapresiasi dan ikut terlibatlah dalam diskusi-diskusi selanjutnya. Artinya apa? Artinya Padang Paryaman mulai melahirkan sebuah tokoh-tokoh anak muda yang keinginannya adalah untuk menciptakan Padang Paryaman yang juara lah bang. Padang Paryaman yang juara seperti tagline abang dulu kan. Bapak juara Padang Paryaman juara. Jadi begitu. Kalau kita lihat artinya anak mudanya udah maju nih bang. Tetapi kita lihat apakah pemerintahnya udah berpikiran seperti itu atau tidak. Tidak kan gitu. Untuk yang kedua, kita perlu mengapresiasi bang. Bahwa pemerintah juga menghadirkanlah perwakilannya untuk menjawab dialog-dialog itu. Walaupun artinya kita cukup bangga juga kan. Artinya pemerintah juga mengaminkan itu gitu. Ternyata dia juga mewadahilah menghadirkan perwakilan dia. Yaitu Kepala Dinas Kominfo bang Zahirman. Agar dialognya menarik gitu lah. Hidup kan. Sangat luar biasa kan ini dia kemarin. Artinya apa? Artinya Padang Paryaman luar biasa. Yang ketiga, kita ngecek ini bang. Ngecek apakah pemerintah hari ini sudah sejauh mana dia mencapai janji-janji kampanyenya. Janji-janji kampanye itu kan dituangkan dari visi dan misinya. Pertama kita lihat dari faktor pendidikan. Karena untuk membangun masa depan itu yang kita perkuat itu adalah pendidikan. Tapi pada kenyataan yang saya amati di diskusi kemarin dan yang saya lihat juga di datanya. Di tahun 2010 kata Bang Eka. Padang Paryaman itu berada nomor tiga paling bawah bang. Paling bawah dari 19 kabupaten kota di Sumatera Barat. Artinya apa? Artinya dalam satu tahun kepemimpinan Pak Sotri Bu Rahman itu bisa dikatakan gagal. Itu di sekitar pendidikan. Yang kedua di sekitar kesehatan itu masuk lima besar terbawah bang. Gizi buruknya di Sumatera Barat. Artinya apa? Artinya masih banyak ketertinggalan-ketertinggalan di Padang Paryaman ini yang perlu diperbaiki oleh Bupati Padang Paryaman. Ini harus dikejar dulu bang. Harus fokus. Kalau kita ingin membangun sebuah daerah ini kan harus jelas ini. Kita maunya di bagian mana dulu. Kalau maunya di bidang pembangunan ya buat pembangunan dulu. Fokus pembangunan. Seperti Jambatan Lubuk Napa itu kan jelas itu. Janjinya Pak Sotri Bur kan. Dia katakan bahwa dia sudah pernah adukan proposal dan lain sebagainya. Sampai hari ini kan gak jelas ini Jambatan Lubuk Napa ini. Padahal ini Jambatan Lubuk Napa ini kan menghubungkan tiga kecematan. Seharusnya dikejar dulu pakai dana di akar dan lain sebagainya. Itu bang Finedi lah yang lebih paham. Ternyata kan tidak juga. Apa memandang ini ada gak keterkaitan dengan anggaran defisit yang buat Bupati Padang Paryaman? Karena itulah membuat kelihatan yang pemerintahan tidak lancar gitu. Defisit itu kan adalah tantangan Pak Pak. Tantangan Pak. Ketika kita memilih untuk maju menjadi ketua Bupati Padang Paryaman. Artinya kita sudah siap untuk menanggung segala hal yang kekurangan-kekurangan dari Padang Paryaman. Artinya apa Pak Pak Pak? Artinya kita ini kan harus bisa juga mencari peluang-peluang lain. Seperti membangun jaringan di Jakarta itu kan. Dana-dana DAK, DAU ada juga Pak. DAK, DAU. Bagaimana caranya pemerintah Bupati Padang Paryaman itu merekan itu. Mengambil itu gitu. Itu kan tergantung kepiawain, tergantung jaringan gitu. Apalagi partainya Pak Satyambul ini kan juga sudah mulai mendekat dengan kekuasaan. Masa artinya itu. Artinya kepiawain. Kalau seandainya pemimpin-pemimpin itu tidak piawai, Pak Pak. Ya... Berarti kita restart ulang, kata Pak Pak Pak. Jodoh gitu Pak Pak Pak. Itu artinya apa? Artinya kita... Kami ini Pak Pak, selaku mahasiswa, selaku generasi anak muda. Sebenarnya kami melihat dorongan pemerintah Bupati Padang Paryaman itu terhadap sektor pendidikan itu sangat lemah sekali. Sangat lemah sekali. Kita kan merasakan ini. Kita ini kan karena memiliki, apa namanya, memiliki keyakinan aja ini. Kalau kata kusaliah itu kan alih batas ya, Pak Pak. Kalau seandainya tidak ada keyakinan itu mungkinlah karam sih gitu. Jadi seperti itu, Pak Pak. Bang, abang dulu kan berapa berperode-perode ya bang? 3 perode dan 4 sebenarnya, tapi yang menurutnya. Abang menilai dengan kebijakan abang dulu di Inggrat Tarihawat, sampai hari ini masih dilanjutkan tak? Berperan tahan di tahun 1 perode ini? Ya, belum ada kelanjutan. Sementara itu visi dan misinya ujungnya visi dan misi suatu ribut kan berkelanjutan. Tapi apa yang dilanjutkannya tidak jelas. Banyak yang berhasil zaman Pak Alimuni itu banyak berhasil. Contohnya, saya kembalilah lo buat napa tadi. Lanjutkan nanti lo itu, gimana? Proposalnya sudah ada kok. Sudah diadakan oleh Bapak Budi ya. BMPB Wali Budi, Pak Alimuni. Lanjutkan aja itu. Insya Allah dapat. Siapa yang dulu leading sektornya? John Kennedy Agis? Jangan. Datang beliau. Bang tolong ini bang gimana? Bang Egan kan begitu. Saya meneritnya bang kemarin nilai dulu ada 9 kawasan strategis. Ya, 9 kawasan strategis. Itu bagus juga itu dari Muslim Qasim. Ternyata bang Egan. Ada kawasan pertanian. Ada kawasan wisata. Ada kawasan kota mandiri. Banyak di situ. Kayak di Batangana itu. Kawasan kota apa tuh. Distrik. Distriknya doa ya kan. Ada 9. Ada Sehbur Hanudiri. Wisatanya kan. Wisata religius. Nah kan kita melanjutkan aja. Nah sekarang visi dan misi bupati itu kan ada wisata juga. Ada pariwisata juga. Saya tanya kembali Bang Pei. Kalau memang visi dan misi bupati ada di pertanian contohnya. Pasti anggaran pertanian besar. Iya. Kalau ada di wisata. Di para wisata. Pasti anggaran di para wisata besar di OPD nya. Sekarang coba lihat di para wisata. Berapa? Jelas Mbak. Jadi visi dan misi itu akan dituangkan kepada dinas OPD terkait. Contoh visi dan misi kita. Peningkatan pariwisata di Panang Praia Mantun. Tentu dong. Biaya pariwisata ini dibesarkan daripada dinas yang lain. Sinkronisasi dengan dinas yang lain kan gitu. Mampai. Ini enggak ada. Enggak jelas. Ada enggak Bang upaya misalnya. Mereka ada tiga-tiga gubun ya. Ada yang Tari Abang, Bapak Juara. Ada yang Pemerintah Sejahtera. Berjaya. Berjaya. Nah, Abang bisa bikin sikit ke tiga orang ini bersatu. Untuk mengutamakan untuk memberikan pantangan. Kalau saya melihat gini Bapak. Ini enggak cocok itu kalau Bang Epiner. Saya melihat sebenarnya kan. Di Minang ini kan ada istilah itu Bang. Biduak lalu. Biduak lalu. Kan itu istilahnya kan. Artinya. Oke. Kompetisi sudah selesai. Artinya kemenang sudah ditetapkan. Mari kita bersama-sama untuk membangun Pedang Praman. Pertanyaannya siapa yang akan memulai itu dulu. Enggak mungkin Bang Epinaldi sama Bang Refrizo yang mulai. Enggak mungkin Bang Reoli Peri dan Anda kasi mulai. Tentu yang terpilih dong. Harus yang menang. Yang merangkul. Gitu loh. Jangan sampai yang terpilih ini kan pergi ke lapangan. Nah ini enggak pilih saya kemarin nih. Lawan ini. Ini lawan saya nih. Artinya kan itu contoh demokrasi yang tidak sehat Bapak. Artinya. Jangan ada dendam di antara kita lah. Gitu lah. Kalau seandainya budaya-budaya seperti itu yang diwariskan oleh pemimpin yang terpilih. Itu berbahaya. Ini akan menjadikan. Menjadi bola salju nih. Gerakan-gerakan kecil yang akan menghantam kekuasaan itu sendiri. Artinya apa? Artinya. Kita itu kan diajarkan untuk saling merangkul. Bukan saling mengukul. Karena semua orang juga bisa memukul loh Pak. Gitu lah. Oke. Saya melihat gini Bang. Ehm. Hari ini saya perhatikan penggambaran beraman. Tidak profesional dalam pesta demokrasi. Saya melihat seperti itu Bang. Nah Bang melihat ini. Apakah memang pengaruhnya partai atau Bapak sebut sendiri. Atau memang dari timnya sendiri gitu. Bang melihat seperti apa Bang? Kalau saya ada dua mata. Ada pengaruh dari suatu ribu sendiri. Ada dari timnya. Biasanya kalau pemimpin itu timnya bagus di belakang. Maka dia akan timbul keluarkan aura yang bagus. Kalau di belakangnya sudah enggak bagus. Maka auranya juga enggak bagus. Contoh. Ada yang angkat Dino. Mau diangkat ini jadi OPD. Ini bagus nih. Kebetulan lawan ya. Datang timnya. Pak itu enggak. Tim kita semua nampak. Itu lawan Bapak adanya kan. Sudah diganti ya. Enggak bisa itu pakai. Enggak bisa. Padahal dia ahli nih. Skill dia. Kompetensi. Nah itu yang enggak boleh. Seorang pemimpin setelah perang. Habis. Perang ini kan bukan bunuh-bunuhan. Itu kan. Apa. Kompetisi aja. Kompetisi aja. Saya melihat itu pesta. Pesta. Kompetisi aja. Nah itu adanya tentu di pemimpin yang menang. Kata. Ketua tadi. Enggak mungkin kami yang kalah. Ngajak Pak Setri. Ngemis-ngemis. Karena. Pemikiran orang kala ini. Juga ada yang bagus kok. Cuman keberuntungan ada di tangan suatu ribu. Iya benar. Belum tentu. Pemimpin yang menang itu hebat. Belum. Iya kan. Tapi dengan kebersamaan. Kita bangun ini kampung. Kita bangun perang pereman ini. Ada toko rantau. Ada toko kampung. Ada toko intelektual. Genasi muda. Ulama. Mahasiswa. Ulama. Bundokan. Luang. Semua ada. Ya kan. Pereman. Semua ada. Tapi diakomodir jadi satu. Siapa bupatinya? Suatribur. Kan begitu. Jadi cocok tema. Berdaya bersama. Berdaya bersama. Nah. Kalau saya menilai ini mohon maaf. Saat beliau sudah menang. Rangkul semua. Tidak ada lawan. Saya Bupati Bapak Bapak. Ya kan. Saya bukan Bupati Senu. Tapi Bupati Padang Prama. Begitu. Ya kan. Dirangkul. Seluruh Ketua Partai dirangkul. Mohon bantu saya. Kalau salah saya tunjukin. Kalau benar saya dukung. Itu kan tinggal ngomong aja. Ini tidak ada. Ya kan. Kalau saya baik. Hubungan dengan Suatribur saya baik. Tapi yang salah tetap saya koreksi. Itulah walaupun pahit. Nah. Untuk Bang Pai Getawi. Sekarang di Penang Periaman. Ada gagal bayar 3,5 M. Mohon DPK. Gagal bayar. Ada proyek yang DAK. Harusnya selesai tanggal 15. Harusnya dibayar kan. Ya kan. Tapi tidak selesai. Uang kontraktor sudah masuk. Harus dibayar. Utang jangka pendek. Siapa yang bayar? Kalau Dewan tidak mau besok gimana? Siapa yang bayar? Itu satu. Ada lagi proyek yang DAK yang kembali ke pusat. Sudah ada. Kesehatan kalau tidak salah saya. Sudah ada. Tinggal kerja saja. Tapi tidak siap. Deadline tanggal. Habis. Balik lagi ke pusat. Rugi lagi Padang Periaman. Ini terjadi di Padang Periaman. Boleh di cek itu. Ada gagal bayar yang 3,5 M. Ada proyek DAK yang kembali lagi. Itu kalau sudah kembali proyek DAK. Susah maksudnya kembali. Rugi tidak kita DAK? Rugi. Rugi kan? Nah itu Pak Peh. Memang kebijakan itu harus dari Bapak Sutribur. Apa sih menurut saya yang menjadi seperti ini? Atau Pak kali ini memang Pak Sutribur itu tidak memiliki kompetensi? Saya tidak mungkin. Kenapa sampai ini terjadi? Ya jadi gini. Saya melihat. Pak Sutribur Bupati kita ini dia memiliki kompetensi. Betul. Betul. Tapi hilangkan itu kotak-kotak. Hilangkan isu-isu mini. Sentimen-sentimen. Sentimen-sentimen. Rasangka buruk itu dihilangkan. Ini orang Sianu. Ini orang Sianu. Gak boleh. Setelah habis. Kata orang Minawak di Tiaman. Ini dua. Lalu. Mereka begitu terjadi. Sudah berlalu aduk-aduk di Tiaman malam. Jika ada pertanyaan di Tiaman malam itu, saya dapat membicarakan malam. Titik berlalu badan. Tapi dibuang, tidaklah-lah, tidaklah. Itu kena aneh Tiaman, tradisi Tiaman. Itu itu. Oke, Dit. Lanjutnya. Dino mengadakan acara satu evaluasi tentang Mapia. Dia melihat apa sih menjadi Universal Yang Altyazir keadaan dan mengangkat acara itu untuk publiknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. titik awal pengangkatan acara ini sebenarnya dari kegalauan kawan-kawan yang kawan-kawan mahasiswa Piaman, bukan dari Ketua Bima Pia disini sebenarnya di tahun 2019 2020 2021, kita telah melakukan beberapa reaksi saya ingat bahasanya kawan-kawan yang kawan mahasiswa Piaman itu mengantar surat ke Pores langsung aksi dan hari itu kan kita terjadi agak ribut sedikit karena ujung-ujungnya kita dibuari sama jadi, datang pemikiran kawan-kawan lingkaran mahasiswa Piaman gini pas kita diskusi, habis aksi diskusi, malamnya polasi kinerja kita hari itu saya terpikirkan begini kenapa kok beda dengan kota-kota lainnya saya pernah di Padang saya pernah menjabat sebagai Ketua Umum DLM di Universitas Eka Sakti di bagian teknik ya Pak ya kopultas teknik dan itu kami beberapa kali juga ke aksi dan biasanya pemerintahan itu menyambut baik mahasiswa datang yang anehnya waktu kami datang memang banyak gitu ya Pak bukan selalu banyak sekitar 20 orang cuman Pak di kantor bupati tidak disambut dan malahan mohon maaf ya bang Pak itu ada beberapa orang datang menemui kami ah bak kok seketik mana ada orang yang bilang kayak gitu ya jadi timbul pertanyaan gue say bak kok seketik mana apakah orang mengingat kami ramai datang atau gimana ingat saya masih ingat waktu itu pelantikan salah satu ormas saya demo disitu dan orang-orang masih datang bahasanya kenapa sedikit sekali kita pulang seminggu lagi datang lagi bukan ke kantor bupati karena ada di respon gitu kan datang ke kantor deper pas datang ke kantor deper itu lagi itu lima orang cuman Pak lima orang disuruh pulang jadi disana udah mulai muak gitu kan oh kalau gini kayak acananya ya hanya ada satu yang saya pikirkan kalau tak saya apa apabila sulit telak apa ditimbang atau diungkam dianggap suksesif hanya satu kata lawan gitu Pak jadi kalau kita kumpulkan ada 10 orang untuk itu Pak besok kita akan aksi bagaimanapun caranya kami surati beberapa BEM yang ada di kampus-kampus pariyaman kita berkumpul itu memang minat mahasiswa memang agak kurang gitu Pak hanya 10 pemuda yang memotori gerakan ini gitu kan jadi ingat lagi kata-kata itu kan kata-kata Soekarno kan bahwasannya dengan 10 pemuda dia bisa muncang dunia gitu kan dia timbul lagi semangat ada kawan dia kuliah di WIS WISC itu Abdurrahman Putra namanya kebetulan dia sekretaris saya waktu itu sebelum dia berangkat ke Jakarta lagi dia tinggalkan pesan bahwasannya jangan pernah pudarkan pergerakan kita masih aktif jalanan apipis jalanan kita sulati kita sulati kita aksi aksi sampai licu lagi sekali lagi tapi diterima ah ternyata pemerintahan kabupaten padang padang padaman kalau ini ada media dia takut itu yang saya pikirkan berarti selama ini masyarakat yang ada di kabupaten padang padaman mahasiswa itu dibodoh bodohi dia ketika datang mungkin dapat masih bungkus mungkin saya gak tahu itu mungkin jadi pas dialog beberapa kali dengan ketua DPR kebetulan kekuasaan hadir hari itu dan dia berjanji untuk mendatangkan pemerintahan jadi waktu itu saya demo masalah tambah udang memang karena saya kuliah di teknik jadi ketika mengkaji lingkungan kita mengkaji tentang tambah udang itu jelas ada undang-undang press lagi yang menjelaskan bahwasannya 100 meter dari bibit pantai itu tidak boleh dibangun tidak boleh dibuat apa-apa pun tidak bisa dipasai oleh apapun kecuali itu di tanaman grup jadi pas kita lihat kita cek yang anehnya itu 100 meter gak cukup 50 meter 40 meter pas dicek izinya gak ada dan terakhir 13 bagi yang saya tahu dari 65 tambah itu terakhir jadi itu awalnya ingin membuat acaranya jadi diskusi diskusi lagi diskusi lagi karena ketika kita melawan orang itu akan lebih melunak kami surati yang pertama kali temanya masa depan bibir pantai penang peryaman saya surati lagi Bapak Upati Piazum karena COVID jadi pas Piazum dia tidak hadir juga disitu beberapa akademisi hadir di dalam Piazum jadi tidak sampai tidak klimaks kita ulang lagi dan ini kalau tidak kita ulang lagi kita sudah susah sudah capek di jalan sudah menyiarakan bahkan beberapa kali kita datang ke tambah diadu diadu seperti ini pas saya datang ke tambah bawa meter itu masyarakat setempat itu ngusir jadi ada tantanya masa masyarakat yang digajinya 2 juta untuk ngusir tambah satu bulan itu berani ngusir mahasiswa yang ini adalah untuk masa depan perang peryaman jadi agak aneh dan bingung saya tidak tahu sejarahnya perang peryaman bagaimana pemerintahan terdahulnya saya tidak tahu karena saya kuliah bulan kuliah lihat perang peryaman seperti ini terpangirlah rasa gelisah galau bahkan kata suji tejo ketika cinta yang saya tenangkan di hati saya maka saya akan buktikan kepada dia suji tejo jadi seorang filsuf ahli jadi sasrawan itu itu karena ada seorang cewek yang nolak dia dia buktikan bahasanya saya bisa berjaya karena kau tolak saya buktikan itu kepada peryaman 5 pihak bisa akan besar bisa akan menjadi saya bilang 5 pihak organisasi oposisir ini karena memang kita lihat di acara kemarin ketua DPR pun galau juga saya lihat gitu ketua DPR galau 5 pihak galau coba kita tanya masyarakatnya gimana di sini di sini kan kita bisa kita bisa beberapa tokohnya ada semangat semua jadi lahir lahir gerakan itu lahir gerakan itu pas kami undang beberapa tokoh yang menurut kami sebagai panutan yang menurut kami itu ada bang yang terlih ada bang ajalari dan datang ada penunggkak penunggkak selaku senior di penampai yang menurut kami berjumpa sama apapun itu asal kebaikan bersama kami siap menolak kami akan terjun langsung kami tidak mohon maaf di 5 pihak tidak punya kemoyen pajarnya tentang kuliah 5 pihak tidak pernah menginginkan imbalan untuk masyarakat ketika kita berjuang untuk masyarakat maka itu sama dengan kita menolak ayah ketika kita berpikirkan kebersamaan kita perubahkan kesindahan kita bang abang menurut saya ketua mimpia ini kecewaan beberapa kali enggak seperti apa ketua mimpia ini jadi seorang manusia seorang negarawan sejati itu ini kita negarawan seorang negarawan atau kalau dibawah seorang organisator sejati itu dia pasti akan gelisah melihat masyarakatnya gelisah dia akan menangis ketika melihat masyarakatnya menangis karena bagi mereka kesejahteraan dan keadilan masyarakat itu adalah hal yang utama dan wajar ketua mimpia agak resah dan galau karena apa bang karena apa namanya apapun yang hadir hari ini itu berangkatnya dari keresahan dan kegalauan negara ini berdiri itu karena kegalauan kegalauan kegelisahan karena kita itu ditindas karena kita itu dijajah karena kita itu diperlakukan semena-mena sehingga berkumpul atau kota-kota kita untuk melakukan perlawanan dan alhamdulillah berkat rahmat dari da'ullah subhanahu wa ta'ala akhirnya negara ini berdiri kata apakah yang akan kita lakukan pasca ini yang sulit itu bukan ini yang lebih sulit itu memang merebut kemerdekaan itu sulit tapi ada yang jauh lebih sulit lagi bagaimana mengisi dan mempertahankan kemerdekaan itu kalau tidak Indonesia ini akan menjadi salah satu profesi dari Belanda kalau seandainya tidak bisa mempertahankan begitu juga dengan Padang Puryaman kalau seandainya kita tidak mengisi dan mempertahankan Padang Puryaman ini Padang Puryaman ini karena dikuasai oleh orang-orang lain melalui apa melalui sistem kempanya kita yang mahal ini investor kan oke saya kasih kamu ini itu makanya perlu kita cek tambah udang itu punya siapa kalau seandainya itu barang milik masyarakat Padang Puryaman dan bisa menguntungkan masyarakat Padang Puryaman dan bisa berdampak terhadap daerah tidak apa-apa rusak-rusak sedikit kita kita dukung itu tetapi kalau seandainya dampak positifnya dinikmati oleh orang luar tetapi dampak negatifnya kita yang kita yang rasakan ini ke zolimah dan itu harus dilawan seperti itu cocok gak Pak? ya cocok Pak Pak saya yakin kan kemarin itu Pak Cwati dan Ramang itu memiliki dana kebanyi yang sangat berbesar juga jadi tiga-tiga orang apakah memang satu tahun ini untuk mengembalikan itu dulu bagaimana penerbangan Pak? supaya kita kerupakan dulu kembangan dulu gitu bagaimana Pak? iya itu kan privat beliau ya privat ya gak bisa kita mengukur mungkin dananya terlalu besar dikembalikan dengan melalui bla 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 itu kan privat beliau tapi yang penting sekali kita berharap dengan terpilihnya beliau kesejahteraan masyarakat bangunan di Padang Priaman itu tetap jalan harus maju maju selangkah berjaya kita berjaya itu apa konotasi berjaya itu apa dalam pikiran kita berjaya itu kan berhasil maju tapi kalau kita terbelakang berjaya dalam segala selepas berjaya itu konotasinya artinya berhasil kan oh pampe lah jaya gini kunjung-kunjungnya kan berhasil kan nah tapi keberhasilan itu kan belum kita rasakan belum nanti kita bisa ukur tingkat ekonomi kita tingkat pendapatan Padang Priaman kalau kita mau ukur kan kita berdah itu APBD itu kan karena ada APBD itu pendapatan berapa makro mikro atau karena Padang Priaman terlalu luas enggak juga zaman muslim kasim kan seluruhnya tapi banyak dana-dana pusat di luar ke sini zaman Alimuni banyak dengan enam pusat jembatan apa kasih kabu berapa miliar jembatan apa lagi buatan Nurtano berapa miliar asrama haji banyak udah berhasil nah kuncinya kuncinya kembali lagi bahwa hubungan baik dengan toko-toko nasional toko-toko perantau itu harus dibina jangan satu orang saja Obama Sianu ya situ seluruh ini harus kolaborasi harus kolaborasi membangun peran-peran harus kolaborasi jadi tagline berdaya bersama itu harus kita daerah kita luas 17 kecamatan jauh dari agam bataskan jauh sangat jauh nah dengan kejauhan itu kita banyak sumber daya alam yang bisa kita membuatnya sumber daya alamnya bisa kita buat apa nih wisata yang baik bagus bibir pantainya bibir pantainya bagus kulinernya orang pariaman top ya kan kalau ada aja buat randang lisensikan randang randang padang pariaman bikin UMKM tulis ini lisensi randang padang pariaman top ada lagi air sumber air di padang pariaman berlimpah buat tanya ada gak ini padang pariaman bikin nih sajuak nih enggak swasta ini gampang kan bikinnya nih gampang bikinnya nih ambil air plek kasih bisa ini semerek seluruh dinas dinas wajib pakai ini seluruh dinas dinas wajib ada lagi kopi kopi padang pariaman itu kopi coklat itu enaknya bukan main nah pey sudah pernah gak pergi minum kopi di warung-warung kecil gak tau orang kenapa gak tau karena gak disosialisasikan ini tugasnya pendah eh kan bahwa di padang pariaman itu ada kopi coklat setiap ada tamu kasih coklat caranya bagaimana seluruh kepala dinas seluruh kepala sekolah beli ini dulu setiap mobil kamu setiap rumah kamu ada ini kau yang apa nih promosikan kalau itu saja gak susah banyak-banyak itu saja dijual pendapatan padang pariaman UMKM nya akan meningkat secara kaca politik abang ada unsur enak nih kan murah dekat memang dekat di 24-45 tempat pesat lagi gimana bapak pernah abang di kaca politik abang enggak saya lihat eh gini bupati ini kan sudah dilantik di depan pariaman tapi masih beluzukan-beluzukan 2024 itu masih lama lama ya janganlah itu dikerjakan kerjakanlah dulu untuk kerjataan masyarakat kerjakan lalu fasilitas untuk masyarakat pendidikan kesehatan kalau kita kerja bagus masyarakat akan pilih iya kan enggak perlu kita bikin enggak perlu kita buat dua iya kan kalau duduk sendai abang terpilih apa sih harapan bang saya dulu dengan Pak Anum Pak Buya Rebiza enggak banyak-banyak kita akan menciptakan tahfiz Al-Quran satu desa satu pengapar Al-Quran jadi ada 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 produk unggul di padang pariaman sumber daya manusia sumber daya manusianya kita artinya tahfiz Al-Quran kenapa itu kita ambil karena padang pariaman salah satu seh terbesar padang pariaman anungnya itu di padang pariaman seh Burhanuddin maka kami angkatlah itu kita akan ciptakan setiap desa satu orang penghapal Al-Quran tahfiz Al-Quran kalau kita terpilih waktu itu tentu anggaran diperbesar disitu fasilitas diperbesar di situ itu cita-cita kita waktu itu Alhamdulillah kan masih belum diizinkan oleh Allah mungkin program ini bisa dilanjutkan oleh Pak Betila ya dan insyaallah ini ini belum selesai kalau saya nanya ini harapan masyarakat dan harapan kita semua tidak bisa diakamodir ya restar ulang restar ulang tahun 2024 dengan melihat hari ini keadaan puter padang pariaman din diperbesar harapan seperti apa sih puter padang pariaman untuk mahasiswa dan pemuda ya secara mahasiswa dan pemuda sampai beberapa narasumber yang menyebutkan bahwasannya di padang pariaman itu hanya lama orang berpendidikan itu kebanyakan itu 70% 7-8 tahun 9 tahun lama pendidikan lama pendidikan kalau kita tidak menciptakan bibit unggul maka kapan kita akan berjaya contoh saya pernah mengutip suatu buku otak mungkin otak hitler hitler itu menciptakan menghibrit manusia untuk menciptakan manusia-manusia unggulan gitu cuman sayangnya hitler kan membunuh yang yang lama-lama maksud yaudi cuman hari ini saya lihat bahwasanya kita bisa membunuh pemikiran lama pemikiran lama yang buat berkotak-kotak itu kan kita abang tadi ada kotak-kotak bunuh pemikiran ini tapi kita kolaborasi kita bangun pemuda-pemudi mahasiswa yang berkualitas dan unggul gini bang saya melihat di kota Poryaman Poryaman itu ada satu kakak satu keluarga satu sarjana satu keluarga kita ada program yang unggulannya bapak jenius juga kan jadi hari ini apa salahnya itu Pak Swartibur meluang memasukkan ini ke dalam sebagai programnya gitu karena kita lihat pendidikan 7-9 tahun mohon maaf bukan orang tidak berpendidikan itu tidak bisa maju tidak kesuksesan bukan ditentukan pendidikan Pak tapi cara berpikir tentukan pendidikan karena saya lihat bahwa sebenarnya hari ini pemuda-pemuda yang kreatif-kreatif itu Pak memang lahir dari kampus-kampus OKP OKP organisasi-organisasi disitu dia bisa belajar berdialetika disitu retorika disitu mohon maaf Pak banyak orang-orang yang sebaya saya di Padang Pariaman itu memang ketika di kampung-kampung apa ya di Nagari misalnya bang jadi pas rapat dia pasti nyampe-nyampe nyampe jadi kan itu yang disalahkan saya pernah membaca hadis Nabi bahwasanya ada seorang nenek jatuh minyaknya ke tanah dan pas jatuh minyaknya ke tanah siapa dia menuntut pemimpinnya kebetulan hari itu adalah Umar orang paling kosong ditakuti ditakuti Umar yang garang itu Pak ketika nenek itu datang minta ganti apa kata dia bahwasanya nenek ini minta ganti rugi terkait tentang minyaknya yang jatuh minyak kalau diatur ke tanah Pak hilang berlang dan Umar akan diganti dan diganti minyak dia gak mau minyaknya itu bersusah payahlah Umar ini minta kepada Allah untuk mengembalikan minyak yang tanah begitu tanggung jawabnya Umar gitu kita lihat disini perwede sahabat hari ini kalau tidak tercapai 10 kalau kita kasih nilai Umar itu 10 Pak gak ada di atas 10 lagi setidaknya 1 ya itu sebanyak itu permintaan arah sumber banyak keritikan dan sumber kalau 1 tahun lagi tidak berubah satu aja keritikan ada apa dengan padang teriaman hari ini itu aja sederhana Oke Bang untuk proporsi setmen tajam dan inspirasi tetap terbasi rangkaian lah untuk setmen terakhir ya mari bersama-sama bersama-sama kita membangun padang periaman padang periaman artinya jangan sampai ada dusta diantara kita jangan ada karena dia tidak senang sama saya jadi lalu dia melakukan gerakan-gerakan yang merugikan orang di sekitar saya jangan seperti itu artinya kehadiran kami sebagai putera putri padang periaman walaupun kami hari ini mengkritisi tapi yakinlah bahwa yang kami kritisi itu adalah kebijakan kebijakan yang gunanya untuk membangun padang periaman yang lebih maju yang lebih sejahtera yang juara agar bisa berjaya seperti itu mungkin hanya itu bang bang terakhir bang bang jadi harapan untuk Bukati satu ribur jalinlah hubungan yang baik baik itu orang yang kalah tokoh masyarakat senior-senior yang lama minta pendapat dia termasuk anggota DPRRI yang ada di pusat karena itu akan membantu membantu dia berpikir membantu dia membawa dana-dana ke padang periaman jangan di kotak-kotak saya selalu bilang kotak-kotak harapan kita habiskan itu hilangkan itu seorang pemimpin pada saat bertarung itu saat bertarung itu kan permainan udah menang ya sudah kita juaranya ya kan anggaplah kawan-kawan kita yang kalah itu sebagai pendorong bagi kita kalau memang ada yang baik dari dia ambil pergunakan ya kan bersama-sama contoh mohon maaf saya orang gerindra ada ade rezeki ada andrea rossiade dulu kan ada dulu lima kepala daerah yang dibawa oleh andrea rossiade petribur kan gak ada yang kedua baru kan baru dibawa ikuti itu jejak itu kembali ya kan ikuti jejak itu jadi jalin hubungan baik baik yang di pusat maupun dia yang terakhir jangan lupa jangan jangan lupa diri jangan sombong jangan lupa diri hargai jeripayah seseorang yang telah membantu kita walaupun kecil baik itu uang maupun tenaga maupun suara jangan lupakan orang-orang begitu karena ini akan menjadi bumerang bagi seorang kepala daerah jadi hilangkan itu lakukanlah hubungan baik dengan seluruh komponen yang ada ya kan orang ini jangan lihat kayak oh dia membantu saya banyak uang oh ini tidak mungkin dia berbantu dengan doa Ya Allah menangkallah suatu ribur Ya Allah menangkallah final di kan ini harus kita hormati dan kita harus syukuri nah jangan itu yang kita minta seorang pemimpin kata di umat tadi ini dia harus lihat oh ini orang kecil dia harus orang mati karena ini banyaknya nah hilangkan itu saya rasa kalau itu udah dihilangkan insyaallah suatu ribur akan berjaya ya insyaallah kalau tidak di resta ulang lagi kalau tidak di resta ulang lagi kalau tidak di resta ulang kalau tidak di resta ulang oke terima kasih di ujung ke akhir karena menurut saya untuk keputusan perempuan butuh korporasi untuk mencapai peraturan perempuan berjaya saya bang Fais tetap di Kopi Literasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.